Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengadakan perjanjian dengan aliansi bisnis. Setelah pertemuan terakhirnya, dua hari kemudian Zen Bu Fan pun mengirimkan orang untuk membawa empat nampan. Yang satu berisi 4.360 buah kehidupan, satu lainnya berisi darah naga dalam jumlah besar dan satu lainnya berisi darah phoenix dalam jumlah besar. Satu lainnya lagi berisi bahan obat lain yang tersisa untuk memurnikan pil peremajaan. Xiaoyan pun memanggil Lang Tian dan segera menyerahkan bahan obat untuk memurnikan pil peremajaan kepada Lang Tian. Xiaoyan berkata kepada Lang Tian, jika Lang Tian bisa, maka ia harus memurnikan 220 buah pil peremajaan. Selain itu, cobalah untuk memastikan tingkat keberhasilan dari pemurnian ini. Mendengar hal tersebut, Lang Tian pada saat ini benar-benar sangat yakin. Ia berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Itu hanya ramuan tingkat 5 dan dengan tambahan api miliknya yang baru, ia benar-benar yakin bisa mencapai persentase 95%. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa itu benar-benar bagus. Setelah itu, Xiaoyan kembali mengeluarkan 10 set bahan obat dari cincin penyimpanannya. Ia menyerahkannya ke Lang Tian dan berkata bahwa ini adalah 10 set bahan tambahan untuk menyempurnakan cinta jiwa. Gunakan hal ini untuk Lang Tian menerobos ke peringkat ke-6 alkemis. Selain itu, setelah terobosan selesai, maka perbaiki satu lagi untuk diserahkan kepada Zen-ni. Pada saat ini, Xiaoyan ingin memberikan pil cinta jiwa ini untuk Jing Wuchen dan Huoli. Jing Wuchen terlibat dalam pekerjaan intelijen dan kekuatan spiritual benar-benar sangat penting. Sementara itu, Huoli telah memberikan kontribusi besar kali ini dan ia harus diberi penghargaan. Akhirnya, setelah memberikan instruksi kepada Lang Tian, Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memulai pelatihan. Pada akhirnya, Xiaoyan duduk bersilat dan segera memfokuskan ke dalam tubuhnya. Pada saat sebelumnya, Xiaoyan telah menelan segel roh peringkat ke-11 dan segel armor suci peringkat ke-9. Dengan penuh harap di dalam hatinya, Xiaoyan bertanya-tanya level apa yang bisa Xiaoyan capai. Bersamaan dengan pemikiran ini, terdengar suara yang akrab dan sosok Zanlau segera dipadatkan di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini nyengir dan terfikirkan berapa kali ia memanggil Zanlau tanpa hasil sebelumnya. Xiaoyan masih memiliki banyak kebencian terhadap Zanlau di dalam hatinya. Xiaoyan pun bertanya dengan sinis apakah Zanlau pada akhirnya mau keluar. Menanggapi hal tersebut, Zanlau pun tertawa dan berkata apakah Xiaoyan masih marah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya memandang ke arah Zanlau dengan dingin. Di sisi lain, Zanlau segera berkata bahwa garis antara hidup dan mati paling bisa membuat orang marah. Namun jika Xiaoyan tidak melalui penempahan seperti ini beberapa kali, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menjadi dodi tingkat tinggi yang tiada tarahnya. Xiaoyan pun dengan marah segera berkata kepada Zanlau bahwa hal itu memang benar. Jika tetua keempat dari klan iblis darah tidak muncul tepat waktu, Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa kembali dan membangkitkan Xiaomansian. Mendengar hal tersebut, Zanlau pada saat ini kembali tertawa. Ia pun lanjut berkata apakah menurut Xiaoyan ia akan melihat Xiaoyan terbunuh. Alasan mengapa ia pada saat itu mengabaikan Xiaoyan adalah karena situasinya berada di bawah kendalinya. Ia tahu bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan Xiaoyan. Oleh karena itu, ia tidak perlu mengambil tindakan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan masih tetap marah dan berkata bahwa Zanlau bisa mengatakan hal itu sekarang. Namun di dalam hatinya, Xiaoyan pada saat ini sudah percaya kepada Zanlau. Dengan kemampuan Zanlau yang tak terduga kemungkinan besar ia juga telah merasakan hal itu. Sangat mungkin bagi Zanlau untuk merasakan bahwa tetua keempat sedang bergegas menuju ke arah mereka. Sementara itu di sisi lain, Zanlau pada saat ini menghela nafas dan lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan pasti memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Ia pada saat ini akan memberitahu Xiaoyan apa yang harus Xiaoyan ketahui. Mendengar hal itu, kemarahan Xiaoyan pun tiba-tiba banyak meredah dan ia segera menoleh. Ia bertanya kepada Zanlau apakah akhirnya Zanlau akan mengungkapkan beberapa rahasia kepada Xiaoyan. Zanlau pun merenung sejenak dan setelah beberapa saat berpikir, Zanlau mulai berbicara. Zanlau pada saat ini sedikit lebih serius dan berkata bahwa Xiaoyan telah mengetahui Zanlau ini hanyalah tubuh spiritual. Ini adalah tubuh ilusi, tetapi jika ia membantu Xiaoyan dan menyelamatkan Xiaoyan setiap kali Xiaoyan dalam bahaya. Dengan kekuatan yang Zanlau miliki, Xiaoyan akan benar-benar sangat mulus menjalani kehidupan ini. Bahkan dengan bantuan Zanlau sepenuhnya Xiaoyan benar-benar akan mencapai puncak bintang ke-8 dengan cepat. Dengan kemampuan mereka tentu saja hal itu benar-benar sangat mungkin. Pada saat ini Xiaoyan terkejut mendengar kata mereka yang disebutkan oleh Zanlau. Tetapi Xiaoyan tidak menanyakan arti dari kata mereka. Xiaoyan samar-samar menebak ada orang lain yang pada saat ini bersama dengan Zanlau. Sementara itu di sisi lain, Zanlau pada saat ini termenung sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Zanlau berkata bahwa mereka telah memutuskan Zanlau hanya bisa menyelamatkan Xiaoyan sekali. Zanlau akan benar-benar membantu Xiaoyan di situasi yang benar-benar diperlukan. Zanlau pada saat ini sudah memberitahu Xiaoyan semua yang ia ketahui. Di masa depan jangan tanyakan apapun kepadanya kecuali permasalahan kultifasi. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara Zanlau seperti teringat sesuatu. Akhirnya Zanlau segera berkata bahwa sekarang waktunya bagi mereka untuk berlatih. Setelah kata-kata tersebut terdengar sosok Zanlau pun kembali memudar. Sementara itu Xiaoyan buru-buru menghentikan Zanlau dan meminta ia untuk menunggunya. Xiaoyan dengan cepat mengajukan pertanyaan di dalam hatinya mengapa ia tidak bisa memanggil menara kecil pada waktu itu. Menanggapi hal itu Zanlau pun menghentikan sosoknya yang memudar. Ia lanjut berkata bahwa ia lupa memberitahu Xiaoyan. Jika Xiaoyan ingin menggunakan menara untuk melarikan diri maka Xiaoyan harus menunggu Zanlau menyelamatkannya sekali. Selain itu pagoda ini adalah senjata dewa yang memiliki kemampuan untuk menguasai dunia dan menghasilkan keberuntungan. Oleh karena itu benda ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain dengan mudah. Mendengar penjelasan Zanlau ini pada akhirnya Xiaoyan pun segera mengangguk mengerti. Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan memikirkan Zanlau. Xiaoyan menyadari bahwa Zanlau adalah tubuh spiritual. Tiba-tiba Xiaoyan memiliki ide dan segera bertanya mengapa Zanlau pada saat ini tidak membentuk tubuh. Mendengar hal tersebut Zanlau pun tersenyum puas dan sosoknya pada saat ini mulai memudar. Ia pun segera berkata bahwa ia akan menunggu hari Xiaoyan mencapai ketinggian yang mereka harapkan. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menatap sosok Zanlau yang menghilang sepenuhnya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan memahami sesuatu dari perkataan Zanlau. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini menenangkan diri dan berniat untuk memulai pelatihannya. Xiaoyan pun mengambil nafas dalam-dalam dan mulai menyerap roh hantu. Ini bukanlah pertama kalinya Xiaoyan menyerap roh hantu dan segel roh dan proses penyerapan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat lancar. Setelah cukup lama tubuh Xiaoyan yang terdiam pun tiba-tiba bergetar. Bersamaan dengan itu lapisan riak pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Sementara itu Xiaoyan perlahan membuka matanya dan merasa sedikit menyesal. Xiaoyan menyadari setelah penyerapan ini peningkatannya masih jauh dari puncak bintang ke-6 Dodi. Xiaoyan pun menekan kekecewaan di dalam hatinya tetapi Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Dengan banyaknya benda aneh yang telah Xiaoyan kumpulkan maka pada saat ini Xiaoyan berpikir sepertinya sangat cukup untuk meningkatkan teknik 8 ekstrim ke tingkat ke-5. Di tengah-tengah pemikirannya ini ekspresi Xiaoyan berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa dengan operasi seniroh darah miliknya, kekuatan spiritual Xiaoyan diam-diam telah mencapai tahap akhir dari keadaan Yi. Xiaoyan segera menekan kegembiraannya dan memutuskan untuk meningkatkan teknik 8 ekstrim terlebih dahulu. Xiaoyan pun segera menutup matanya dan segera mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Matahari terbit dan bulan terbenam dan tanpa terasa satu bulan telah berlalu. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat pun tiba-tiba terbuka dengan energi doki yang melonjak secara kuat. Xiaoyan segera menyadari bahwa teknik 8 ekstrimnya telah berhasil ditingkatkan ke tingkat ke-5. Xiaoyan menyadari bahwa tingkat ke-5 ini adalah tingkat iblis. Dengan peningkatan ke tingkat ke-5 tingkat iblis ini doki Xiaoyan pada saat ini mulai bermutasi. Doki Xiaoyan benar-benar menunjukkan cahaya kemerahan seolah-olah ada aura pembunuh yang sangat kuat. Merasakan kekuatan doki yang bermutasi ini Xiaoyan benar-benar sangat puas. Xiaoyan dipenuhi harapan untuk segera menerobos ke tingkat sihir di tingkat ke-6. Tetapi bersamaan dengan itu Xiaoyan memikirkan langkah apa yang harus Xiaoyan lakukan sekarang. Setelah memutuskan Xiaoyan berpikir pada saat ini Xiaoyan akan memperbaiki ramuan. Kali ini kekuatan spiritual Xiaoyan ditingkatkan ke tahap akhir tingkat i. Xiaoyan sangat bersemangat untuk meningkatkan kemampuan alkemisnya ke tingkat ke-7. Pada akhirnya Xiaoyan beralih ke ruang alkemis dengan mengajak Longyi. Xiaoyan bergegas ke tempat langtian untuk menemukan Longyi tetapi Xiaoyan seketika terkejut. Mata Xiaoyan melotot setelah melihat kiyu-kiu yang berada di sana. Xiaoyan mengirinkan pemikiran spiritual untuk memanggil Longyi agar segera datang. Setelah itu Xiaoyan segera bergegas ke ruang alkemis dan segera mengeluarkan kualianmu. Melihat kuali ini yang dipenuhi dengan aroma obat Xiaoyan benar-benar merasa kangen. Sudah sangat lama Xiaoyan tidak memurnikan obat dan cahaya panas segera melojak di matanya. Tak berselang lama pintu pun segera dibuka dan sosok Longyi segera masuk ke dalam. Longyi segera merasakan fluktuasi doki Xiaoyan dan segera bertanya apakah ayah telah menerobos. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ini sudah berada di tahap akhir bintang ke-6 dan hampir mencapai puncaknya. Selain itu kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai tahap akhir keadaan Yi. Xiaoyan khawatir ranah doki dan ranah kekuatan spiritual Xiaoyan tidak akan stabil oleh karena itu pertama-tama Xiaoyan memutuskan untuk menyempurnakan obat. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini Longyi benar-benar terkejut. Sementara itu Xiaoyan segera menepuk bahu Longyi dan berkata bahwa ia akan menerobos ke alkemis peringkat ke-7. Selain itu ia juga akan menyempurnakan beberapa pil tingkat 6. Oleh karena itu akan begitu banyak pil lightning dari peringkat ke-6 dan peringkat ke-7. Xiaoyan yakin setelah Longyi menyerap semuanya maka Longyi pasti akan meningkat secara signifikan. Mendengar hal itu Longyi pada saat ini benar-benar sangat senang dan bersemangat. Namun pada saat ini Xiaoyan segera memikirkan Longyi. Xiaoyan berkata kepada Longyi bahwa ia khawatir akan ada semakin sedikit pil lightning tingkat tinggi di masa depan. Oleh karena itu Longyi harus mengikuti langtian ketika Longyi selesai. Meskipun ramuan yang disempurnakan oleh langtian tidak setinggi milik Xiaoyan. Tetapi jumlahnya benar-benar sangat besar dan itu akan sangat berguna. Mendengar hal itu Longyi pada saat ini menjawab dengan lemah bahwa ia juga mengerti. Melihat Longyi yang pada saat ini semangatnya menurun Xiaoyan pun menepuk bahu Longyi. Ia pun segera mengubah topik pembicaraan dan bertanya bagaimana pil permajaan yang dimurnikan oleh langtian. Longyi pada saat ini kembali membara untuk menceritakan langtian. Ia berkata bahwa langtian benar-benar orang gila. Setelah mendapatkan api binatang yang baru ia benar-benar hampir tidak beristri jahat. Ia telah memurnikan 200 pil permajaan hanya dalam satu tarikan nafas. Bersamaan dengan itu juga Longyi melahapi lightning hampir tanpa istri jahat. Mendengar hal itu Xiaoyan pun sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya bagaimana dengan langtian pada saat ini. Apakah ia menembus kelas 6 dalam menyempurnakan pil cinta jiwa? Mendengar hal itu Longyi pada saat ini menggelengkan kelapanya. Longyi pun segera berkata bahwa ia berpikir langtian akan memurnikan cinta jiwa. Tetapi ia berhenti memurnikan dan malah menyerap inti sihir. Ia mengatakan bahwa ia merasakan dokinya tidak cukup. Oleh karena itu Longyi juga pada saat ini benar-benar tidak terlalu sibuk. Mendengar penjelasan Longyi ini Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum. Namun tiba-tiba Xiaoyan teringat bahwa Kiyu Kiyu ada di tempat langtian. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Longyi bukankah Kiyu Kiyu bersama Xiaoki. Namun mengapa pada saat itu Kiyu Kiyu berada di tempat langtian? Menanggapi hal itu Longyi segera berkata bahwa bocah kecil itu sangat menyebalkan. Sejak ibu Xiaoki memintanya untuk membawanya pada hari itu. Bocah kecil ini benar-benar mengikuti Longyi kemanapun ia pergi. Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Longyi ini. Tetapi Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Longyi akan menyebut Xiaoki dengan sebutan ibu. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak menghiraukan hal tersebut dan hanya bisa tersenyum. Sementara itu di sisi lain Longyi pada saat ini segera berkata bahwa ia telah memiliki cara untuk menghadapi bocah kecil ini. Mengeluk kecil ini sama seperti langtian yang juga seorang pecandu obat. Oleh karena itu Longyi sengaja membawanya ke tempat langtian dan pada saat yang bersamaan Longyi menyadari bahwa mata bocah kecil ini berbinar-binar. Ia tahu bahwa bocah kecil ini suka meminum pil. Oleh karena itu ia meminta langtian untuk memurnikan beds untuk ia minum. Akhirnya langtian memberikan banyak obat kelas tiga. Akhirnya bocah kecil itu tetap berdiam diri di tempat langtian dan Longyi bisa pergi kemana-mana. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Namun Xiaoyan segera memberi penjelasan kepada Longyi mengenai Kiyu-Kiyu. Xiaoyan berkata bahwa Kiyu-Kiyu masih kecil dan ia tidak akan seperti ini saat ia dewasa. Kiyu-Kiyu suka bersama dengan Longyi dan lebih sering bermain dengan Longyi. Oleh karena itu Longyi harus lebih menjaganya dan tidak menetawakannya apalagi menggeretak Kiyu-Kiyu. Longyi pun pada saat ini dengan cepat mengangguk dan memahami apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Menyadari semua pembahasan telah dibahas Xiaoyan pun segera memutuskan untuk memurnikan obat. Xiaoyan pun segera mengeluarkan bahan-bahan obat yang telah disiapkan oleh Zen Bu Fan di dekat kualianmu. Setelah itu Xiaoyan segera membaca dan mengingat semua resep yang akan ia murnikan pada saat ini. Setelah selesai Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan menuangkan api surgawi ke dalam kuali. Bersamaan dengan itu Xiaoyan menatap tajam ke arah api surgawi yang berkobar. Xiaoyan terkejut karena kekuatan dari api surgawi juga pada saat ini telah meningkat. Di bawah kendalinya yang kuat Xiaoyan menemukan bahwa warna ungu merah dari api surgawi tampak agak berubah. Xiaoyan pada saat ini bisa merasa ada aura kuat yang tak dapat dijelaskan dari api surgawi. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah aura iblis yang menyeramkan. Xiaoyan bergumam bahwa ia benar-benar tidak menyangka teknik tersebut bisa membawa perubahan seperti itu ke api surgawi. Xiaoyan pun segera menekan kejutan di dalam hatinya. Akhirnya Xiaoyan segera memulai proses pemurniannya. Akhirnya setelah semua bahan obat untuk memurnikan pil ini habis, Xiaoyan melihat botol besar berisi sekitar 50 pil yang baru saja ia murnikan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar penuh percaya diri untuk dapat menerobos ke alkemis tingkat ketujuh. Xiaoyan pun segera memikirkan dua resep pil tingkat tujuh yang ia dapatkan dari kaisar iblis tua. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menyempurnakan eksplosif pil terlebih dahulu. Pil ini memiliki efek yang sama dengan pil huntian hanya penggunaannya untuk dodi tingkat tinggi. Pada akhirnya setelah memutuskan Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan dengan pikirannya sekelompok bahan obat segera terbang keluar. Akhirnya dengan dua semburan energi doki bahan obat untuk memurnikan ini pun segera masuk ke dalam kualianmu. Api di dalam kuali obat tiba-tiba berkobar dan Xiaoyan pada saat ini memasuki proses pencairan. Pada proses pemurnian ini Xiaoyan benar-benar menghadapi banyak kegagalan. Akhirnya setelah gagal empat kali wajah Xiaoyan pun berangsur-angsur berubah dari pucat menjadi tenang. Xiaoyan benar-benar gembira karena di percobaan kelima Xiaoyan benar-benar berhasil membuat pil peledak. Melihat hal ini Longyi pada saat ini benar-benar sangat gembira dan segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Longyi pun segera bangkit dan segera berjalan keluar dari ruang alkemis dan segera naik ke udara. Longyi pada saat ini segera menghadap ke pil lightning peringkat ke-7 yang mengaum di atas langit. Kekuatan dan guntur dari pil peringkat ke-7 tidak sebanding dengan guntur pil peringkat ke-6. Meskipun kekuatannya sangat kuat tetapi kekuatan guntur ini benar-benar sangat mudah ditelam oleh Longyi. Pada akhirnya Longyi segera kembali ke ruang alkemis dan segera duduk bersilah untuk menyerapi lightning. Sementara itu Xiaoyan memasukkan pil peledak ke dalam botol batu giyok dan matanya segera tertuju pada dua tumpukan bahan obat yang digantung. Xiaoyan tersenyum pahit melihat bahan obat yang tersisa ini. Xiaoyan menyadari butuh lima kali proses hingga Xiaoyan berhasil memurnikan pil ini. Tingkat keberhasilan dari pil ini benar-benar terlalu rendah. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus memanfaatkan semua bahan yang tersisa. Xiaoyan pun pada saat ini segera melirik ke arah Longyi yang sedang menyerapi lightning. Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan dua tumpukan bahan obat ini. Sekali lagi api surgawi segera melonjak di kualianmu. Satu demi satu bahan obat segera berubah menjadi masa cair obat di tengah pemurnian Xiaoyan. Xiaoyan pun terus memurnikan bahan obat yang tersisa dan beberapa hari telah berlalu. Setelah selesai Xiaoyan bergumah meskipun tingkat kegagalan telah menurun banyak. Tetapi itu masih tinggi dan berada di angka 30%. Selama proses ini Xiaoyan juga menyempurnakan salah satu pil tingkat tujuh lainnya. Pil ini berfungsi untuk meningkatkan doki sebanyak empat kali. Pil ini benar-benar sangat bermanfaat di saat-saat yang benar-benar sangat kritis. Xiaoyan pada saat ini telah memurnikan tujuh pil peledak dan sepuluh pil penambah doki. Xiaoyan berpikir bahwa ia akan membagi semua ini kepada anggota mereka. Bersamaan dengan ini Longyi juga pada saat ini memasuki ruangan setelah berhasil menyerap pil lightning. Xiaoyan segera mengeluarkan pil peledak dan pil senfu yang dapat meningkatkan doki empat kali lipat. Ia menjentikannya dan memberikannya kepada Longyi. Xiaoyan berkata bahwa kedua pil ini milik Longyi. Longyi pun menerima pil tersebut sementara Xiaoyan langsung bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan bertanya bagaimana rasanya pil lightning peringkat ketujuh. Mata Longyi pada saat ini segera bersinar dengan gembira dan ia segera lanjut menjelaskan. Ia berkata tentu saja ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan peringkat ke-6. Bahkan mungkin sebelum Longyi selesai menyerap 17 pil peringkat ke-7 ini. Tampaknya Longyi akan segera dipromosikan ke tingkat bintang ke-6 puncak. Dengan begitu sepertinya Longyi akan kembali melewati ayah. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tertawa garas dan berkata bahwa Longyi benar-benar sangat baik. Semakin kuat Longyi maka akan semakin bahagia Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya maka Longyi bisa perlahan-lahan menyerapnya di sini. Akhirnya setelah itu mereka sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal kepada Longyi. Xiaoyan pada saat ini segera bergegas ke ruang latihan untuk menyerap inti sihir. Setelah memurnikan obat, doki, dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah dipadatkan. Oleh karena itu inilah saatnya untuk menyerap inti sihir dan menerobos ke puncak bintang ke-6. Akhirnya Xiaoyan menjentikan jarinya dan tumpukan besar inti sihir peringkat ke-6 segera melonjak di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar berbincang-bincang. Xiaoyan menyadari setelah ia menembus puncak bintang ke-6. Rahasia kotak batu giyok dan tablet batu akan segera terungkap. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera merangsang darah klan iblis. Xiaoyan segera membungkus tiga inti sihir bintang ke-6 sekaligus dengan doki. Pada akhirnya Xiaoyan perlahan menyerap inti sihir yang berada di hadapannya. Perlahan-lahan fluktuasi doki Xiaoyan pada saat ini mulai gelisah. Aura Xiaoyan pun bergejolak seperti banjir yang menerobos gerbang. Energi doki yang agung segera menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan dan mendorong semua inti sihir sekelilingnya menuju dinding ruang pelatihan. Xiaoyan berdiri dengan bersemangat setelah menyadari bahwa ini adalah terobosan puncak bintang ke-6. Merasakan doki yang melonjak di tubuhnya dengan tidak sabar Xiaoyan segera mengeluarkan kotak batu giyok misterius tersebut. Xiaoyan pun melihat dengan penuh semangat dan tangannya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Xiaoyan mengambil beberapa nafas dalam untuk menstabilkan fikirannya. Setelah itu energi doki dari puncak bintang ke-6 dan api surgawi ungu merah segera menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Kotak batu giyok ini pun segera dibungkus oleh Xiaoyan dengan api surgawi dan kekuatan doki. Bersamaan dengan itu perlahan-lahan retakan kecil mulai menyebar dari permukaan batu giyok. Xiaoyan pun terus menyuntikkan kekuatan api surgawi dan setelah beberapa saat kotak batu giyok itu pun segera pecah terbuka mengeluarkan dua sinar terang. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini mata Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan melihat ada dua kelompok api surgawi yang tergantung di telapak tangannya. Xiaoyan melihat api yang sangat merah sehingga menyilaukan dan melalui nyala api ini seseorang bisa samar-samar melihat Phoenix ilusi di dalamnya. Saat burung Phoenix ini melebarkan sayapnya sesuka hatinya cahaya merah yang menyilaukan menari-nari di langit. Menatap pemandangan ini Xiaoyan tanpa sadar bergidik karena keterkejutan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa itu adalah api kelahiran kembali nirwana yang berada di peringkat ke-11. Sementara itu api surgawi lainnya berperingkat ke-18 dan setelah menyadari hal ini Xiaoyan melihat dengan enggan pada dua pula api yang berada di langit. Setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan tablet batu yang tidak bisa dihancurkan sebelumnya. Xiaoyan pun bergumam bahwa di kotak batu giyok ada dua api surgawi peringkat atas. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apakah yang akan ada di tablet batu yang tidak bisa dihancurkan ini. Setelah berpikir dengan gembira Xiaoyan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi miliknya. Ia pun segera menghancurkan tablet batu yang berada di hadapannya. Benturan keras segera terjadi dan percikan segera terbang kemana-mana tetapi prasasti itu masih tetap tidak bergerak. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa tablet batu ini benar-benar sangat keras. Xiaoyan pun mencoba beberapa kali percobaan dengan kekuatan yang semakin lama semakin kuat. Tetapi Xiaoyan benar-benar terkejut karena ia tidak bisa menghancurkan batu tersebut. Akhirnya di percobaan terakhir ketika Xiaoyan hendak melesatkan pedang kuno api surgawi miliknya. Batu yang sangat keras ini pun tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Potongan-potongan batu yang pecah perlahan melayang di antara Xiaoyan yang tercengang. Bersamaan dengan itu ada sinar cahaya yang kabur yang terhubung bersama yang secara bertahap terjalin menjadi lingkaran cahaya yang menyebar. Pada saat yang sama sedikit kecemerlangan samar berkumpul dari segera arah. Semua ini membentuk lingkaran cahaya seolah-olah pecahan batu sedang mengumpulkan semacam energi misterius. Xiaoyan pun melihat pemandangan ini dengan takjub. Xiaoyan sepertinya pernah mengenal hal ini sebelumnya tetapi Xiaoyan masih ragu dan tidak yakin. Xiaoyan pun maju selangkah mengulurkan telapak tangannya dan mengambil sepotong kerikil. Tepat ketika Xiaoyan hendak mencengkeram batu terdengar sebuah raungan bernada rendah di formasi batu. Xiaoyan hanya bisa menarik tangannya dan menatap ke arah potongan puing-puing batu yang berkumpul perlahan. Di bawah tatapan Xiaoyan ini mereka segera membentuk bongkahan batu yang berbentuk manusia. Akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan lanjut bergumam sungguh tidak diduga bahwa ini benar-benar bukan batu. Ternyata ini adalah sebuah segel spiritual. Selain itu segel roh ini benar-benar masih belum memiliki kesadaran. Mendapatkan harta yang sangat berharga ini Xiaoyan benar-benar sangat gembira. Xiaoyan tidak menyangka bahwa pada saat ini surga benar-benar telah membantunya. Tetapi pada saat berikutnya Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Xiaoyan segera mengambil dua langkah ke belakang dan memegang kudang kuno api surgawi di dadanya dengan sangat waspada. Xiaoyan bertanya-tanya dari manakah datangnya raungan sebelumnya. Pada saat ini tidak peduli bagaimana Xiaoyan menyekliki dikirinya tetapi Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi di dalam. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tetap waspada dan tidak bertindak gegabah. Setelah sekian lama Xiaoyan melihat bahwa bongkahan batu ini benar-benar tidak bergerak. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk dengan lembut menyentuh bongkahan batu itu dengan tangannya. Xiaoyan merasakan hawa dingin ketika Xiaoyan menyentuh bongkahan ini tetapi bongkahan ini masih tidak bergerak. Xiaoyan bergumam tampaknya ini benar-benar tidak memiliki kesadaran. Xiaoyan pun segera menekan telapak tangannya dan perlahan menyuntikan doki miliknya. Tepat setelah injeksi dari doki ini, segel roh dari gumpalan batu pun segera mengeluarkan geraman rendah. Xiaoyan buru-buru menarik tangannya tetapi Xiaoyan menyadari gumpalan batu ini kembali tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan pun segera berkata dengan getir tidak peduli apakah ia memiliki kesadaran atau tidak. Jika ia sebentar lagi Xiaoyan telan maka ia benar-benar akan kehilangan kesadarannya. Setelah mengucapkan perkataan ini Xiaoyan pada saat ini segera mulai berpikir. Pada saat ini ada dua api surgawi dan satu segel spiritual. Manakah pada saat ini yang harus Xiaoyan telan terlebih dahulu? Sampai jumpa di video selanjutnya.